Jelajah Kepri akan menelusuri Kabupaten Kepulauan Anambas. Salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini memiliki ratusan pulau yang indah, menawan dan akan kita jelajahi. Kali ini kita akan mulai dari Pulau Jemaja, salah satu pulau besar dalam gugusan pulau-pulau di Anambas. Perjalanan dari Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ke Kabupaten Kepulauan Anambas akan kita tempuh dengan menggunakan sarana transportasi udara dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Bandara Letung di Pulau Jemaja. Rute menuju ke Pulauan Anambas selalu ramai penumpang karena pulau-pulau ini menawarkan keindahan surga bawah laut yang menawan, menarik wisatawan untuk menikmati kekayaan dan keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa. Oke, eksplorers! Sekarang kita lagi berada di Bandara Hang Nadiem Batam. Kita akan menuju ke Kabupaten Anambas. Sekarang di belakang kita sudah ada pesawatnya dan kita akan mengeksplor keindahan dari Kepulauan Anambas. Tetap di Jelajah Kepri. Let's go! Kita akan terbang menggunakan pesawat jenis ATR karena Bandara Letung tidak dapat digunakan untuk mendarikan pesawat yang lebih besar. Perjalanan menuju ke Pulauan Anambas akan memakan waktu sekitar satu jam. Selama penerbangan, kita akan disuguhi pemandangan biru laut dan luasnya Laut Cina Selatan. Selain itu, kita juga akan melihat pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitarnya. Semua pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Jemaja adalah nama satu pulau besar dalam gugusan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Terima kasih telah menonton! Kita sudah sampai di Kabupaten Kepulauan Anambas, tepatnya di Bandara Letung. Kurang lebih tadi dalam perjalanan udara, kita menempuh satu setengah jam ya untuk sampai di Bandara Letung ini. Dan tentunya kita bakalan eksplor lebih jauh lagi di Kepulauan Anambas ini. Tetap di Jelajah Kepri. Let's go! Eksplor, inilah Bandara Letung di Pulau Jemaja. Bandara ini merupakan perhentian antara Untuk Sampai Ketarempah, nama kecamatan di Pulau Siantan yang menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas. Tetapi sebelum Ketarempah, kali ini kita akan menjelajahi Pulau Jemaja terlebih dahulu dengan menelusuri air terjun Raja dan Pantai Padang Melang yang keindahannya telah dikenal hingga manca negara. Kita akan melihat air terjun Raja di Desa Ulu Maras di Pulau Jemaja, salah satu air terjun bertingkat yang menjadi destinasi wisata di pulau ini. Untuk menuju ke air terjun Raja, kita akan melewati peternakan sapit dan perkebunan milik warga. Perjalanan ini memerlukan waktu sekitar 30 menit dari Bandara Letung. Memberikan kesempatan untuk menikmati pemandangan pedesaan yang asli sepanjang perjalanan. Eksplorer, kita sudah sampai di air terjun Raja, tepatnya di Desa Ulu Maras. Dan saat ini kita bakal mencoba menikmati berenang di sini dan juga kita akan cobain segernya air terjun di sini. Tetap di jelajah Kepri, let's go! Ini adalah air terjun Raja yang terletak di antara ketinggian dua bukit di Desa Ulu Maras. Di bawahnya, terdapat dua kolam alami yang cukup dalam untuk berenang, memungkinkan kita menikmati keindahan alam sambil menyegarkan diri. Air jernih ini memancar keluar dan mengalir menerjuni bebatuan, menciptakan pemandangan yang indah. Pemandangan air terjun yang bertingkat menambah daya tarik, memanjakan mata dengan landscape yang menakjubkan. Karena lingkungan sekitar yang masih asri dan kesegaran air tawaran Raja ini, air terjun Raja telah menjadi salah satu pilihan warga dan wisatawan untuk datang dan menikmati alam dan suasana dini. Sur, di belakang kita sudah bisa kita lihat sekarang itu air terjunnya yang benar-benar segar banget nih kelihatannya. Kita bisa lihat di belakang kita itu air terjunnya bertingkat-tingkat gitu. Jadi, wah pasti seru banget. Jika kita menanjak sedikit ke atas, kita akan menemukan telaga atau kolam yang bisa dinikmati dengan berenang. Dari sini, kita dapat melihat aliran air terjun Raja yang mengalir ke bawah dengan keindahan yang luar biasa. Pemandangan ini memberikan pengalaman yang menyegarkan dan mempesona, mengajak kita untuk menikmati keajaiban alam yang menakjubkan. Kita akan menyelam dan merasakan langsung kesegaran air terjun ini, menikmati pengalaman berenang di kolam alaminya. Terima kasih telah menonton! Aktivitas berenang di sini dapat menjadi bentuk relaksasi dan penyembuhan dari hirup piku kehidupan perkotaan, memberikan ketenangan dan kesejukan yang alami. Dari air terjun Raja, kita menuju Pantai Padang Melang. Pantai Padang Melang Sekarang kita sudah sampai di Pantai Padang Melang. Pantai ini merupakan pantai yang sangat bersih dan sangat-sangat cantik dan mempunyai bibir pantai yang sangat luas. Kita bisa berlari-lari sampai hujung sana. Pantai Padang Melang berada di sebuah teluk yang memanjang di bagian utara Pulau Jemaja. Selain keindahan lautnya, di sisi daratnya kita dapat melihat deretan pohon nyur melambai. Pantai Padang Melang adalah sebuah pantai tropis yang sempurna. Explorer Padang Melang adalah pantai yang terkenal di Pulau Jemaja. Pantai eksotik ini berada di Keluraan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten, Kepulauan Anambas. Memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Anambas yaitu sepanjang 7 km yang meliputi dua desa yaitu Desa Letung dan Desa Bukit Padi. Pantai Padang Melang sudah cukup dikenal. Setiap tahunnya di pantai ini digelar event internasional Pesta Rakyat Festival Padang Melang yang turut dimeriahkan puluhan kapal yak dari klub yak dari berbagai negara. Hari ini, kita beruntung dapat mengunjungi salah satu yak yang sedang Lego jangkar di Teluk Padang Melang, Kapal North Shannon dan Kapal North Bullion. Selamat menikmati! Nama saya Jakob, saya kaptaan di Nordsjernya, yang adalah kaptaan di Sune. Kameran saya, kaptaan di Nordsjernya, yang benar-benar saya, yang benar-benar saya. Saya sangat gembira untuk berada di Tung, dan saya sangat gembira untuk berada di Tung, dan saya sangat gembira untuk menemukan orang-orang yang lain. Explorer, excited rasanya. Kita dapat mengunjungi Yak ini setelah berkenalan dengan Sune dan Jacob. Terima kasih telah menonton! Dari atas kapal ini, kita dapat membayangkan dan melihat apa saja yang dibutuhkan dan dapat dilakukan oleh para Yakker ini saat mengalungi laut dan samudera. Keberadaan kapal-kapal Yak di pantai ini menambah keindahan dan memberikan panorama yang cantik. Kapal-kapal ini menciptakan pemandangan yang mempesona, memperkaya landscape pantai dengan sentuhan elegan, dan memikat yang membuat suasana semakin menawan. configuration. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ombaknya tenang berpasir putih dan airnya biru jernih Pantai Padang Melang adalah pantai pasir yang landai Sehingga aman bagi wisatawan yang biasa melakukan aktivitas berenang di laut Keindahan Pantai Padang Melang memang sulit dibandingkan dengan pantai manapun yang ada di provinsi Kepulauan Riau Air terjun Raja dan Pantai Padang Melang adalah tempat yang indah di Pulau Jemaja Dan kita akan menelusuri tempat lain yang tidak kalah indah dan menarik di Kabupaten Kepulauan Anambas Sekian episode Jelajah Kepri kali ini, saya Rey Saya Rafi, sampai jumpa kembali di episode Jelajah Kepri selanjutnya Jelajah Kepri, let's go! Jelajah Kepri, let's go! Jelajah Kepri, let's go!